Halo, disini ada HP Oppo A1K Ini dia ya, HPnya Oppo A1K Jadi disini kita akan memasang atau menginstall TWRP di HP Oppo A1K ini Masang TWRP atau masang kostum recovery begitu ya Jadi posisi HP Oppo A1K yang saya pegang ini Posisinya sudah siap pasang TWRP Udah siap pasang TWRP Jadi untuk mengkondisikan HP Oppo A1K untuk siap memasang TWRP itu banyak Tahapannya banyak Jadi awalnya itu HP Oppo A1K ini harus kita UBL atau kita unlock bootloader Setelah di UBL, di unlock bootloader Terus kita kostum ROM atau kita flash menggunakan ROM Realme C2 Color OS Realme C2 ya Setelah ROMnya pindah jadi ROM Realme C2 Terus kita UBL lagi, kita unlock bootloader lagi di posisi ROM Realme C2 Setelah itu kita root Jadi posisi ROM Realme C2 kita root lagi Nah, kalau sudah di root jadilah di posisi sekarang ini Sudah siap pasang TWRP ya Jadi kalau HP kalian mau pasang TWRP Oppo A1K Terus belum siap Kalian bisa tonton di video kami sebelumnya ya Link video ada di deskripsi semua Komplit Mulai dari UBL Oppo A1K Terus pindah ROM ke ROM Color OS Realme C2 Terus cara UBL di ROM Realme C2 Terus cara root Ada semua Jadi di deskripsi kalian bisa tonton disitu Jadi disini posisi sudah siap Dipasang TWRP Jadi disini sudah root juga ya Pokoknya sudah siap Jadi kalau kalian punya belum siap Silahkan kalian siapkan dulu sebelum pasang TWRP Nah, kalau sudah siap posisi begini Berarti sudah siap dipasang TWRP ya Oke, langsung saja sekarang kita menuju ke tampilan laptop Disini bahan-bahannya sudah saya siapkan Silahkan kalian download bahan-bahannya Link download ada di deskripsi Yang pertama nanti dulu Setelah di download Antivirus dimatikan Antivirus di laptop dimatikan Kalau sudah mati Yang pertama itu MTK driver Ini kalian ekstrak Terus kalian install Saya tidak Saya tidak ekstrak Saya tidak install Karena saya sudah melakukan sebelumnya Terus ini OPPO USB driver Kalian ekstrak Install Saya tidak install Karena saya sudah melakukan sebelumnya juga ya Kalau sudah Ini ADB stop Kalian ekstrak Terus kalian install Cara installnya gampang saja Kayak install tool-tool lain Ikuti saja perintahnya ya Ketik Y Nanti enter Y enter Sampai selesai Begitu dia Kalau sudah Sekarang ini MTK client ini Ini kalian ekstrak Maaf Ini untuk SP flash tool Ini tidak kita gunakan ya Ini kita hapus saja Tidak kita gunakan Jadi MTK client ini Kita ekstrak Hasil ekstrakannya Kita buka Ada lagi File zip Di dalamnya Ini kita ekstrak juga Ini kita ekstrak juga Hasil ekstrakannya Kita buka Di sini ada lagi Namanya USB Dk Ini kalian install lagi Saya tidak install Karena saya sudah melakukan sebelumnya ya Terus kalau sudah Ini MTK client ini Ini kita pilih Terus kita enter Oke Dia terbuka Dia terbuka Terus sekarang kita fokus ke HP Fokus ke HP Jadi kita matikan HP nya Kita matikan HP nya Setelah HP Setelah HP dirasa betul-betul Sudah mati Sekarang kita hubungkan HP nya Ke laptop Caranya Tekan dan tahan Tombol volume bawah Sama volume atas Tekan dan tahan Terus kita hubungkan HP nya ke laptop Pakai kabel data yang Bagus ya Kita lihat di laptop Oke terbaca Kalau sudah terbaca Boleh kita lepas Tapi violet ya Violet Gak apa-apa Kalau violet ini Berarti kita ulangi ya Kita ulangi Kita cabut HP nya Kita cabut Terus ini kita tutup dulu Kita tutup dulu Terus kita buka lagi ya Kita buka lagi Kita ulangi ya HP dalam keadaan mati Tekan dan tahan Volume bawah Sama volume atas Volume bawah Sama volume atas Tekan tahan Terus kita hubungkan HP nya ke laptop lagi Tekan tahan Terus Kita lepas Sudah terbaca Oke Kalau sudah ada Keterangan Extension Successful Edit ini Berarti sudah Terbaca sempurna ya Nah jadi disini Sekarang kita pilih Write partition Ini dia Kita pilih Terus kita pilih Recovery Recovery Pilih recovery Terus kita cari File yang sudah kita download Tadi ya Nah ini Jadi kita taruh TWRP C2 A1K Bin Dia bin ya Terus pilih open Oke ini Terus kita cari lagi VB Meta VB Meta Nah ini dia VB Meta ya Kita pilih disini Kita masukin VB Meta C2 A1 Kabin ini Kita open Ya sudah ya Jadi dua VB Meta Sama recovery Terus kita pilih Ini write Partition Ini ya Oke Sudah 100% Sudah 100% Terus kita lihat juga yang disini ya Kita lihat disini Oke sudah selesai Jadi ini bisa kita tutup saja Kita tutup Oke Jadi yang di laptop bisa kita tutup saja Kita fokus ke HP Sekarang HP kita hidupkan ya Hidupkan manual Oke Kita tunggu sampai HPnya masuk sampai ke menu Oke Oke Sudah hidup HPnya ya Nah jadi disini sekarang kita Buka Magis Nah jadi kenapa harus root Karena untuk Realme C2 Atau OPPO A1K ini Untuk masuk ke recovery Costume Atau masuk ke TWRP Itu tidak bisa menggunakan kombinasi tombol 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 volume atas On off Volume bawah itu dia gak bisa Jadi harus Harus ada Magis Ini kita pilih cancel Jadi memang harus root ya Terus kita pilih ini Kita pilih ini Sekarang kita pilih reboot to recovery Ini dia Kita tunggu Oke Alhamdulillah HP OPPO A1K ini udah Berhasil terpasang TWRP ya Ini Bisa dilihat Udah terpasang TWRP Jadi kalau mau Install costume room apa Udah enak Karena udah Ada TWRP Walaupun dia Masih Begini ya Belum terbaca internalnya Cuma itu gak masalah Yang penting disini TWRP sudah terpasang Terpasang dan permanen Oke disini Udah terpasang Dan ini memang permanen Nyatanya tadi kita udah masuk ke menu dulu kan Kita masuk ke menu Terus Abis itu lewat Magis Kita masuk ke recovery Masuk ke TWRP Dan Berhasil masuk Berhasil terpasang TWRP Berarti ini udah jelas permanen Jadi untuk Costume room apa segala macem Kalian bisa tonton di video kami selanjutnya ya Nanti Kalau udah ada videonya juga Nanti link video kami Taruh di deskripsi Tapi intinya Disini kita udah berhasil Masang TWRP Di HP OPPO A1K ini Oke Kalau begitu Sampai disini dulu Video kali ini Semoga bermanfaat Mohon bantuan like Comment dan subscribe Oke terima kasih Oke